Hai terima kasih banyak sudah menonton video kami agar video ini lebih bermanfaat jangan lupa videonya di like di subscribe aktifkan tanda lonceng sebelah kanan dan bagikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali dengan Afna hidroponik baiklah teman-teman saya akan berbagi informasi tentang tanaman pohon bidara nah di depan saya ada tiga tanaman buah tiga tabulampot disini ada bidara India atau putsa nah di sebelahnya lagi ada bidara Arab India teman-teman nah di sebelahnya lagi ini ada bidara sambungan bawah dari putsa atau apel India baik teman-teman saya akan mengulas satu persatu nah ini tanaman putsa ya teman-teman buahnya cukup lebat ini buahnya rasanya manis dia kalau tua warnanya hijau-hijau agak kekuning-kuningan baik teman-teman nah disini putsa jangan salah ya teman-teman tanaman putsa ini tetap ada durinya ya nah bukan dia tidak mengandung duri sama sekali ini dia nah ini Hai tapi memang jarang tapi dia ada durinya ini dia Hai nah Hai nih Hai tajam ini ya Nah tetap ada durinya tapi jarang Hai bukannya tidak sama sekali mengandung duri nah ini ya teman-teman tanpa ada durinya nah dia seperti ini buahnya teman-teman ini warnanya hijau teman-teman ibunya mau minta iya 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 bentar hehehe saya ambilkan nih nah ini yang yang masa agak agak apa agak hijau kekuning-kuningan Kabur baik teman-teman ini Apple India ya teman-teman Hai buahnya mirip sekali buah apel tapi ukurannya kecil memang rasanya juga mirip-mirip apel ya, manis ya nah ini daunnya seperti ini teman-teman ini jenis bidara bidara apel india ya putsa, disebut orang juga putsa nah seperti ini daunnya bagian atasnya mengkilap, agak mengkilap bawahnya agak kasar agak-agak warna keputih-putihan kalau bagian sampingnya ini bentuknya bergeriki tapi tidak terlalu runcing kita ambil satu ya, nanti kita bandingkan ke sebelahnya baik teman-teman disebelahnya ini ini ada bidara arab ya teman-teman dari penjualnya diinfokan bahwa ini bidara arab nah seperti ini teman-teman durinya memang lebih banyak ya teman-teman panjang-panjang seperti ini kalau yang apel india tadi kan pendek ya tapi ada durinya juga nah seperti ini ini bentuk daunnya seperti ini nah seperti ini teman-teman daunnya dia bagian sampingnya juga bergerigi bagian atasnya tidak mengkilap seperti apel india atau putsa bagian bawahnya hijau hampir sama bagian atasnya oke teman-teman kita lihat lagi sebelahnya nah ini nah ini ada bidara juga ini bagian atasnya apel india nah bagian atasnya seperti ini bagian bawahnya ini dia tanaman ini sambungan ya teman-teman bagian atasnya putsa atau apel indianya saya potong saya buang bagian bawahnya ini yang tumbuh ini yang sedang tumbuh ini nah ini bekas potongannya ada bekas potongan disini pokoknya pada bagian bawah ini yang tumbuh ini jadi dari bawah ya sebelahnya juga dari bawah nah saya kurang tahu pasti ini jenis bidara apa mungkin teman-teman ada yang tahu silahkan komen di kolom komentar untuk menambah wawasan dan menambah ilmu nah seperti ini bidaranya bisa kita ambil contoh ya disini ya teman-teman nah ini nah teman-teman bagian sampingnya bergerigi bagian atasnya agak mengkilap agak mengkilap tapi lebih mengkilap putsa bidara putsa atau apel indian bagian bawahnya tampak hijau mirip-mirip mirip-mirip bidara arab tadi ya teman-teman baik teman-teman coba kita ambil satu oke teman-teman nah coba kita sandingkan dengan bidara arab ya teman-teman oh ya informasi teman-teman disini untuk bidara ada yang mengatakan bahwa bidara arab yang bisa digunakan untuk merukiah tetapi beberapa ulama beberapa ulama berpendapat ahli perukiah bahwa semua bidara ini bisa digunakan untuk sarana rukiah dengan izin Allah wa allahu a'lam bisawab baik teman-teman ini bentuknya semua hampir sama ya teman-teman seperti ini jadi ini yang nomor satu ini tadi yang bidara apal india atau putsa nah seperti ini bagian depannya jadi perbedaannya tipis-tipis ya teman-teman kalau bergerigi semuanya hampir sama bergeriginya cuma memang yang bidara arab bergerigi daunnya dia agak lebih gimana ya agak lebih lebih nampak kalau bentuk daunnya seperti ini jadi kalau putsa apal india dia lebih mengkilap bagian belakangnya agak lebih putih kalau bidara sambungan sama bidara arab dia bagian atasnya agak mengkilap juga mirip-mirip bidara putsa untuk ini nah kalau yang ini bidara arab seperti ini bagian belakangnya seperti ini teman-teman nah yang agak berbeda memang yang putsa atau apal india bidara putsa nah kalau dilihat dari daunnya untuk yang bidara ini agak lebih bulat ya bentuk daunnya agak lebih bulat kalau putsa ini mirip-mirip dengan bidara arab agak agak lonjong baik teman-teman mungkin itu saja informasi yang bisa saya berikan mudah-mudahan informasi ini bermanfaat sekian dari afnah hidroponik silahkan komen apabila ada yang informasi tambahan atau sesuatu yang perlu disampaikan kita saling berbagi sekian dari afnah hidroponik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh